Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai teori perkembangan motorik klasik Gessel dan teori perkembangan motorik kontemporer Bernstein Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu gerak motorik oleh Gessel dan Bernstein alangkah baiknya kita mengetahui definisi sederhana dari apa itu gerak motorik sendiri Jadi, gerak motorik sendiri adalah sebuah perubahan dari perilaku gerak yang normalnya akan dialami oleh semua manusia Jadi, perilaku gerak ini mulai dari bayi yang hanya bisa menggerakkan tangan dan kakinya lalu bayi yang bisa tengkurap dan merangkak setelah itu bayi bisa duduk, berdiri dan menjadi seseorang yang bisa menggerakkan syaraf-syaraf motoriknya secara kompleks Pembahasan selanjutnya adalah 4 perkembangan motorik dalam Santrok 2011 Jadi, dalam buku Santrok tahun 2011 ini ada 4 perkembangan motorik yang pertama mengenai pandangan sistem dinamika pandangan sistem dinamika ini merupakan pandangan Gessel yang menyatakan bahwa semua orang akan melalui fase-fase urutan yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda Jadi, seseorang akan melalui fase tersebut itu juga dikarenakan karena syarafnya sudah matang ketika syaraf-syaraf dalam tubuh sudah mengalami pematangan maka akan terjadi sebuah gerak contohnya saja gerak merangkak terjadinya gerak merangkak ini disebabkan oleh pematangan syaraf kaki dan tangan-tangannya sehingga bayi tersebut menunjukkan perilaku gerak yang sudah siap Yang kedua mengenai refleks bayi yang baru lahir Jadi, dalam Santrok ini ada 4 refleks bayi yang baru lahir Yang pertama mengenai refleks pencari Contohnya saja ketika kita menempelkan tangan kita pada pipi bayi atau area-area muka lainnya yang merupakan area sensitif bagi bayi bayi akan menggerakkan kepalanya secara pelan yang dapat kita artikan sebagai respon bayi dari stimulus yang kita berikan Yang kedua adalah refleks menghisap Refleks menghisap ini dapat kita lihat ketika kita melihat bayi ditempeli oleh puting ibunya Bahkan ketika bayi baru saja lahir ketika dia ditempeli puting oleh ibunya dia akan refleks menghisap puting tersebut sebagai bentuk dia mencari makan dan juga bentuk kenyamanannya dia Yang ketiga adalah refleks moro Refleks moro ini terjadi karena stimulus berupa gerakan dan juga suara Contohnya saja ketika kita mendekati bayi kita akan membagi bayi tersebut Nah bayi tersebut akan menggerakkan tangan dan kakinya atau punggungnya secara pelan-pelan karena dia masih bayi dan tulang-tulangnya masih lunak Dan gerakan tersebut dapat kita lihat sebagai responnya Atas gerakan dan suara kita yang kita berikan pada bayi tersebut Yang keempat tentang refleks menggenggam Refleks menggenggam ini dapat kita lihat ketika kita menempelkan jari kita di telapak lengan bayi Ketika kita menempelkan jari di telapak lengan bayi maka telapak lengan bayi tersebut akan bergerak menggenggam Dan walaupun genggamannya sangat ringan dan lemah Tapi itu merupakan sebuah respon refleks yang diberikan oleh bayi Yang ketiga dari empat perkembangan motorik ini adalah gerak motorik kasar Jadi gerak motorik kasar sendiri adalah sebuah pematangan pada syaraf-syaraf besar dalam tubuh kita Contohnya saja pada syaraf-syaraf lengan dan syaraf kaki Karena syaraf lengan dan kaki ini merupakan syaraf-syaraf yang besar dan inti dari tubuh seseorang Dia akan berkembang lebih dulu Setelah itu baru gerak motorik halus Gerak motorik halus ini adalah syaraf-syaraf yang lebih halus lagi Seperti pada syaraf jari-jari kita Jadi kita akan bisa menggerakkan lengan kita Baru kita akan menggerakkan jari kita secara kompleks lagi Dengan gerakan yang lebih lentur lagi Gerakan bayi yang baru berusia beberapa minggu Terlihat mencolok saat ditempatkan di dalam air dalam posisi tengkurap Istilah gerakan refleks berenang Sepertinya cocok untuk menggambarkan periode ini Gerakan ritmis bayi sangat mirip dengan hewan berkaki empat lainnya di dalam air Yang menjadi pembahasan pertama mengenai gerak motorik klasik gesel adalah Konsep dari gerak motorik gesel sendiri Jadi yang pertama gesel itu menekankan pada proses pematangan syaraf Besok pernah mengatakan bahwa seseorang bisa melakukan gerak-gerak tertentu Karena syarafnya tersebut telah matang Ketika belum terjadi pematangan syaraf Maka seseorang tidak akan melakukan gerak tersebut Contohnya saja ketika seseorang bisa berdiri Ketika seseorang bisa berdiri Maka telah terjadi pematangan syaraf pada syaraf-syaraf kakinya Dan bisa juga pematangan syaraf pada bungunya Sehingga dia bisa berdiri dengan tegak Contohnya lagi ketika seseorang bisa merangkak Ketika seseorang bisa merangkak Maka juga telah terjadi pematangan syaraf pada syaraf-syaraf tangan dan kakinya Yang kedua memiliki fase yang sama Yang dimaksud memiliki fase yang sama adalah sebuah urutannya Jadi dalam perkembangan itu memiliki urutan-urutan tertentu yang sudah tertata Dan tidak akan terbalik-balik Contohnya saja ketika seseorang itu bisa tengkurap Setelahnya dia akan bisa merangkak terlebih dahulu sebelum dia bisa berjalan Yang ketiga gerak motorik tidak perlu diajarkan Karena gerak motorik ini bersifat bawaan atau biologis Maka gerak-gerak tersebut tidak perlu diperintahkan oleh stimulus luar Contohnya saja tidak perlu diperintahkan oleh orang tua Gerak ini tidak perlu diajarkan karena faktor bawaan atau biologis ini Akan mematangkan syaraf-syaraf tersebut yang akan menimbulkan gerak Contohnya saja ketika seseorang sudah siap untuk melakukan gerak duduk Maka faktor bawaan ini akan mendorong syaraf-syaraf pada pinggul untuk melakukan duduk Jadi orang tua atau stimulus luar itu tidak perlu menekankan kepada anak untuk duduk dan mendudukkan anak tersebut Yang keempat bisa berbeda antara satu anak dengan yang lainnya Yang dimaksud berbeda disini adalah waktunya Dalam artian ada anak yang sudah bisa berdiri ketika dia berumur 9 bulan Namun ada juga anak yang bisa berdiri ketika dia berumur 12 bulan Atau bahkan 13 bulan atau 15 bulan Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan manusia menurut Gesell Nah prinsip-prinsip perkembangan manusia ini dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu konsep kematangan Yang kedua ada studi pola-pola Lalu selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan lainnya Dan yang terakhir ada individualitas Menurut Gesell, pertumbuhan atau perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor Yakni faktor lingkungan dan gen-gen tubuhnya Faktor kedua berupa aksi dari gen-gen tubuh inilah yang didefinisikan Gesell sebagai proses pematangan Efek-efek kematangan sangat berbeda dengan lingkungan Sebagai contoh, pada perkembangan perlahir Kematangan dapat dibedakan dari aspek lingkungan internal Seperti embryo dan oksigen yang didapat dari ibunya Faktor-faktor tersebut memang penting Tetapi tidak mempengaruhi urutan perkembangan struktur dan pola aksi secara langsung Struktur dan pola aksi merupakan hasil dari mekanisme kematangan Selain itu, Gesell juga berpendapat bahwa anak-anak memang memerlukan lingkungan sosial Untuk menyadari potensinya Namun, daya-daya penyelosialan ini hanya dapat bekerja dengan maksimal Jika sudah senada dengan prinsip-prinsip kematangan yang muncul dari dalam diri mereka Dalam artian, anak-anak hanya akan memasuki tahap perkembangan tertentu Ketika mereka memang sudah memiliki kesiapan dan kematangan untuk tahap perkembangan tersebut Oleh karena itu, Gesell sangat menentang semua upaya yang mengajarkan hal-hal yang jauh di luar jadwal pertumbuhan anak-anak Selanjutnya, siri perkembangan kematangan selalu terjadi dalam urutan tertentu Hal ini dapat dilihat dari perkembangan embryo Di mana jantung selalu menjadi organ pertama yang berkembang dan berfungsi Setelah itu, sel-sel yang berbeda-beda mulai membentuk sistem saraf utama yaitu otak dan saraf tulang belakang dengan cepat Perkembangan ini kemudian terus berlanjut setelah bayi lahir Hingga sistem saraf berkembang sempurna untuk menghasilkan kemampuan-kemampuan lainnya Tetapi, setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda Mereka akan duduk, berjalan, dan berbicara jika sistem saraf mereka memang sudah cukup matang dan mereka sudah memiliki kesiapan untuk hal tersebut Nah, sebagian besar perbedaan pertumbuhan individu tersebut dikendalikan oleh mekanisme genetik internal Jadi, gen inilah yang nantinya akan menentukan urutan, waktu, dan juga pola tindakan yang ada pada anak tersebut Selanjutnya adalah studi pola-pola Pola adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk atau tampilan tertentu Karena pertumbuhan mental tidak dapat diukur dengan satuan Maka, pola inilah yang digunakan sebagai standar penilaian pertumbuhan tersebut Ilustrasi pemulaan ini dapat dilihat pada kasus pengelihatan bayi Pada usia 1 bulan, bayi dapat menatap sebuah cincin di hadapan mereka dan mengikuti gerakan cincin tersebut sampai 90 derajat Kemampuan ini menyiratkan sebuah pengordinasian yang baru antara otot mata dan otot lain yang bertugas untuk memutar kepala Pada usia 4 bulan, bayi mulai dapat mengordinasikan pergerakan mata dengan pergerakan tangan Di usia tersebut, bayi sudah dapat memfokuskan pandangannya pada benda tertentu Mereka seolah memiliki ide untuk menggenggam benda tersebut Namun mereka belum bisa menggenggamnya dengan tangan mereka Selanjutnya, pada usia 6 bulan, koordinasi mata dengan tangan berkembang perlahan Di mana bayi sudah bisa mengambil sebuah dadu dengan telapak tangan mereka Ini menunjukkan suatu pertumbuhan yang signifikan Di mana mata dan tangan sudah bisa bekerja sama dan berkoordinasi menunjukkan pengordinasian yang lebih efektif Selanjutnya, pada usia 10 bulan, bayi sudah bisa memungut permen dengan jari-jarinya Yang mana terlihat bahwa penggunaan jari merupakan gerak yang lebih spesifik daripada penggunaan tangan Koordinasi tangan dan mata perlahan berkembang menjadi lebih teratur dan mencakup lebih banyak gerakan yang lebih halus Selanjutnya, ada prinsip-prinsip perkembangan lainnya menurut Giesel Yang pertama, yaitu reciprocal interweaving atau jalinan timbal balik Jadi, manusia dibangun atas dasar bersifat bilateral atau memiliki dualitas Sebagai contoh, kita memiliki 2 belahan otak, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, dan seterusnya Nah, selain itu, ternyata tindakan kita juga memiliki kualitas dualistik Salah satu contohnya adalah melipat dan meluruskan kaki Prinsip ini mengacu pada proses perkembangan Di mana 2 kecenderungan akan secara bertahap meraih pengorganisasian yang efektif Nah, selain itu, Giesel juga percaya bahwa prinsip ini mencirikan pertumbuhan kepribadian Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsional asimetri Nah, prinsip ini ada untuk menyeimbangkan segala dualitas yang ada pada diri kita Meskipun begitu, nyatanya kita jarang mencapai keseimbangan yang sempurna atau simetris Hal ini terjadi karena tingkat asimetris ternyata memiliki fungsi yang sangat penting bagi diri kita Di mana, kita menjadi paling efektif ketika menggunakan hanya satu dari segala dualitas yang kita miliki Seperti penggunaan satu sudut pandang, satu tangan, satu mata, dan lain sebagainya Yang terakhir, ada prinsip self-regulation atau pengaturan diri Nah, Giesel meyakini jika mekanisme perkembangan intrinsik itu begitu kuat Sehingga dapat mengatur perkembangannya sendiri Menurut Giesel, organisme memiliki kemampuan untuk mempertahankan seluruh integrasi dan kesetimbangannya Salah satu contoh yang menggambarkan hal tersebut adalah suatu keadaan di mana anak-anak menolak untuk diajari suatu hal baru Terakhir, pada prinsip-prinsip perkembangan manusia menurut Giesel adalah individualitas Individualitas ini bisa dibilang merupakan konsep yang samar dalam setiap tulisan-tulisan Giesel terkait perkembangan Meski begitu, bukan berarti setiap anak berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama Menurut Giesel, norma usia hanyalah alat ringkas untuk memindai situasi terkait pertumbuhan Meskipun beliau sering menggunakan usia sebagai alat untuk meninggal pertumbuhan Semua anak normalnya berkembang lewat urutan yang sama Namun sekali lagi, beragam dalam tingkat pertumbuhannya Dalam sebuah diskusi, Giesel juga menyodorkan tiga hipotesis mengenai anak Yaitu tumbuh lambat, tumbuh cepat, dan tumbuh tidak teratur Anak A yang tumbuh lambat, mungkin pada umumnya lambat dan berhati-hati Dapat menunggu, berwatak tenang, dan umumnya bijaksana tentang masalah hidup Anak B berkembang pesat, mungkin saja bereaksi cepat, riang dan bahagia, terus terang, dan umumnya cerdas dan pandai Terakhir, anak C yang berkembang tidak teratur, terkadang mungkin terlalu berhati-hati, dan terkadang kurang berhati-hati Murung, sulit menunggu, dan menunjukkan kilatan kecemerlangan Nah, salah satu contoh untuk kasus perkembangan individualitas ini adalah adanya perkembangan yang berbeda pada temperamen dan kepribadian anak-anak Nah, kita sudah sampai tentang filsafat pengasuhan anak oleh Gessel Jadi, Gessel sendiri ini juga memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana sih mengasuh anak dengan baik versinya dia sendiri Di sini itu, Gessel menekankan bahwa kita tidak boleh memaksakan fase-fase perkembangan dari anak Jadi, anak ini memiliki unsur biologis atau bawaan yang akan mendorongnya untuk melalui fase-fase tertentu Jadi, sebagai orang tua, kita tidak perlu memberikan fase tersebut kepada anak Contohnya saja, ketika anak tersebut belum tengkurap pada usia 6 bulan Jadi, orang tua jangan menengkurapkan anak tersebut Karena ketika anak tersebut belum mulai tengkurap, maka syarafnya tersebut memang belum benar-benar matang Ketika syarafnya benar-benar matang, maka anak akan melakukan fase-fase tertentu Jadi, yang perlu dilakukan oleh orang tua di sini menurut Gessel adalah Yang pertama, menghargai fase perkembangan anak Karena tidak semua anak akan melakukan fase-fase tertentu di waktu yang sama Maka, orang tua harus senantiasa menunggu anak melakukan fase-fase tersebut Yang kedua, menuntun di setiap fase perkembangan anak Di sini, sebagai orang tua, tentunya kita senantiasa harus mengawasi bagaimana anak tersebut telah mengalami fase-fase tertentu Contohnya saja, ketika anak mulai berdiri dan berjalan Ketika dia berjalan dengan pelan, kalau kita tidak memeganginya Maka anak tersebut belum begitu kuat dan dia akan tersetuh Yang ketiga, membiarkan anak berkembang dengan sendirinya Kembali seperti contoh di awal, bahwa ketika bayi belum siap untuk tengkurap Maka, orang tua jangan mengharapkan bayi tersebut Karena apa? Karena bayi tersebut belum tengkurap Syaraf-syarafnya dalam diri itu belum sepenuhnya matang Sehingga dia tidak akan tengkurap Yang keempat, tidak menganggap anak selalu bergantung Jika orang tua menganggap anak ini bergantung Maka, orang tua akan melakukan fase-fase tertentu Yang anak tersebut tidak melaluinya Jadi, ketika anak belum siap Maka, orang tua juga jangan melakukan fase tersebut Dengan alasan anak tersebut bergantung pada orang tua Nah, setelah mendengar penjelasan tentang teori motorik klasik Sekarang, kita akan beralih ke teori motorik kontemporer Tokoh utama teori ini adalah Nikolai Aleksandrovich Bernstein Beliau adalah ahli syaraf dan fisiologis asal Moskow, Rusia Selain itu, beliau juga pionir fisiologi aktivitas dan sibernetika Ada 6 topik utama yang akan kita bahas Ada gerak motorik Pengulangan tanpa pengulangan Teori reaktif Degree of freedom Struktur hirarki Dan motor engram Yang pertama adalah gerak motorik Jadi gerakan menurutnya si Bernstein Adalah satu-satunya bentuk aktivitas hidup manusia Dimana kita tidak hanya dapat berinteraksi dengan lingkungannya Tapi juga dapat mengubah seperlunya dan beroperasi diatasnya Dalam melakukan satu gerakan Manusia mengendalkan sistem tulang otot sendi Dan sistem tersebut sangatlah kompleks Maka dari itu Manusia membutuhkan suatu pengendalian dan pengontrolan atas segala gerakannya Bernstein juga menyatakan Bahwa gerakan itu berasal dari otak atau central nervous system Menurut penjelasan beliau Otak meletakkan model masa depan Dan membuat draft tentang cara beralih dari situasi saat ini Ke situasi yang diharapkan Dari situ tugas motorik akhirnya tercipta Dan dieksekusi dengan melakukan gerakan Contohnya adalah berlari Ketika seseorang berlari Ia meletakkan model masa depan Dimana ia membayangkan dirinya berada di tempat yang diinginkan Sehingga ia melakukan gerakan lari Demi merealisasikan model masa depan tersebut Dari sini dapat kita lihat Bahwa gerakan itu aktif dan bertujuan Lain halnya dengan reflect yang tidak memiliki model masa depan Dan terjadi karena dorongan eksternal Dari perbedaan tersebut dapat kita simpulkan Bahwa tidak semua gerakan dapat dijelaskan sebagai refleks Dalam perkembangan gerak motorik Bernstein mengusulkan prinsip pengulangan tanpa pengulangan Menurut Bernstein Gerakan akan menjadi semakin efisien Apabila dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dikarenakan Pada setiap pengulangan suatu gerakan Tidak memproduksi gerakan yang serupa Melainkan akan terjadi suatu peningkatan Untuk mempelajari solusi baru Ketika dihadapkan pada masalah yang berbeda Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan Tidaklah direproduksi Melainkan dikonstruksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam bukunya Joseph Wagenberg berpendapat bahwa manusia Bergerak dan berperilaku berdasar Apa yang ia lihat Apa yang ia antisipasi Dan apa yang harus ia lakukan Untuk meraih sesuatu yang ingin ia capai Hal itu menjelaskan mengapa Bernstein mengumumkakan teori reaktif Yang mana berbunyi Perilaku hanya dapat dijelaskan berdasarkan lingkungan yang relatif statis Tidak berubah-ubah dalam waktu yang singkat Lalu Hanya akan membatasi manusia dalam membuat keputusan Akibat dari sekian banyaknya probabilitas yang ada Selanjutnya Ada topik degree of freedom Yang berisikan bahwa setiap anggota tubuh Memiliki derajat kebebasan masing-masing Dimana berarti Mereka dapat bergerak secara independen Sayangnya Ketika kita butuh sebuah koordinasi gerakan Independensi ini Tidak jarang menghambat kita Untuk mencapai tujuan yang optimal Sayangnya Ketika kita butuh Untuk meraih hasil yang optimal Ternyata tubuh sudah mempunyai mekanisme bandingannya Yaitu Freezing degree of freedom Dimana Kebebasan setiap anggota tubuh Untuk bergerak Akan dibatasi Demi mencapai gerakan yang diinginkan Dapat kita lihat bersama Pada video sebelah kiri Tangan lelaki tersebut Dapat berhenti mantapnya Untuk menciptakan Temparan yang optimal Berbeda dengan tangan kiri miliknya Dimana terlihat kaku Sekaligus tidak terkontrol Akibat kurang berkembangnya Dua hal penting tadi Sistem degree of freedom Dan bandingannya Tidak akan bekerja dengan baik Tanpa hadirnya sebuah struktur hirarki Dimana sistem tulang Sendih otot Dikoordinasikan oleh otak Agar semua anggota tubuh Dapat lebih mudah Melaksanakan tugas motoriknya Dapat dibayangkan bukan Bagaimana lemotnya seorang Gitaris memainkan sebuah chord Jika ia harus secara sadar Menata jarinya satu persatu Karena diperlukan Distribusi perhatian yang Ekstra kompleks Jika kita harus secara sadar Mengontrol semua elemen Dari gerakan Dan memperhatikannya Masing-masing Selanjutnya ada motor enggram Kembali lagi Bahwa Bernstein menganggap Semua gerakan manusia Itu bertujuan Maka motor enggram Adalah formula Gerakan motorik yang tempat Yang berarti Gerakan telah terkontrol Sebagai realisasi program tertentu Yang disimpan dalam bentuk kode Di sistem sarang pusat Pada saat gerakan dimulai Otak telah memiliki koleksi enggram Untuk memetarkan gerakan Sampai akhir Seperti penari remo Mereka memiliki motor enggram Untuk tarian remo Yang menjadikannya tahu Untuk tat gerak tari Terima kasih sudah melihat video kami Semoga bisa menambah pengetahuan Terima kasih sudah menonton